Program ini, Pangan Lestari, ini kita harus galakkan seluruh Indonesia. Pak Gubernur ini menjadi kini siator mengawali sejaman jabat pertama menyampaikan bahwa perlu kita dorong tanaman kabunan, tanaman musiman untuk rumah tangga dan seterusnya. Ini kita harus kembangkan. Bisa dibayangkan kalau kita tanam fortikultura tadi di pekarangan perkebunan, tanaman perkebunan tanaman fortikultura di pekarangan Pangan Lestari, katakanlah belanja rumah tangga, satu rumah tangga, 2 juta rupiah per bulan, beli cabai, beli timun, dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Dari 280 juta penduduk dibagi 4, berarti 70 juta. 70 juta x 2 juta itu 1.400 triliun setengah dari APBN. Kalau hanya sepatu itu artinya 700 triliun yang bisa kena, dan ini yang terpenting adalah sehat untuk anak-anak kita. Ini makanan sehat karena langsung dipetik di rumah tangga. Katakanlah cabai 5 kuat, sayur 10 kuat, seperti yang kita lihat, hidroponik langsung saja. Kita akan beri. Dan kami minta, anggarannya akan ditambah untuk petikultura, membagikan benih, bibit, seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!